Alhamdulillah Yang sama-sama kita muliakan Alhamdulillah telah hadir bersama kita Buya Profesor Dr. Kiai Haji Said Abdul Siraj M.A Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Ali Muhammad Abdullah M.A Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pelajenah Da'wah Islam Nusantara Tolandisnu Bapak Kiai Haji Agus Salim Yang sama-sama kita muliakan Alhamdulillah hadir juga bersama kita Bapak Dr. Kiai Haji Andi Najmi Bapak Kiai Haji Robikin M.Has Al-Habib Umar As-Segaf Dan juga Direktur SAS Institute Yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Sadullah Afandi Dan juga banyak sekali Kiai-Kiai yang hadir Bara asatidah yang hadir Yang tidak bisa kami sebutkan Satu persatu Namun InsyaAllah kita semua Senantiasa berlimpah Barakah Rahmah, Hidayah, Taufiq, Inayah Ni'amah, Sihah, Afiyah Dan Maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita berharap Kita termasuk hamba-hamba Allah Yang berharap Dari baginda Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Amin Ya Rabbul Alamin Sebelum kita Masuk ke dalam agenda kita Pada hari ini Yaitu kajian bulanan Ladisnu ke-8 Dengan judul Tasawuf Tarekat dan Politik Kekuasaan Agar menggenapi Dan menyempurnakan Pertemuan kita pada hari ini Mari kita buka dengan membaca Al-Fatiha Amin Amin Ya Rabbul Alamin Hadirin yang Dimuliakan oleh Allah Pemirsa Tifila Disnu Yang berlimpah rahmah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari sama-sama Kita dengarkan Kalimatu terakhir Yang akan disampaikan oleh Ketua Ladisnu Kepada Bapak Yai Haji Agus Salim Kami Silahkan Alhamdulillah Al-Labi Zayyanakulub Awliyaihi Biadai Al-Nabiyaihi Wa'ala'aliihi Wa sahabi Wa mantanjahum Bi'ishan Ila yawmi laqaih Amma ba'du Adrata Al-Muha'aramin Bil khusus Yang sama-sama Kita hormati Dan kita Banggakan Adrata Hal-Muha'an Malaysia Ada satu lagi Ada satu lagi Ada satu lagi Ami ya Semua Imanuddin Nasat Ada Banteng 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 Mengawali Kalimat Tarhib Ini Sama-sama Kita ungkapkan Rasa syukur Pada Allah Dengan Segala nikmat Dan karunianya Buat kita Semuanya Pada malam ini Kembali kita Dihadirkan Dalam rangka Kajian Rutin Bulanan Untuk kali ini Mengambil tema Kesawup Torek Dalam Politik Kepuasaan Hebat judulnya Mudah-mudahan Malam ini Malam penubarokah Bahwa Salah seorang Apa namanya Pujang Atau penyair Ahmad Sogibit Penyair Penyair Beliau mengatakan Bahwa Degak Kokohnya Suatu bangsa Dan negara itu Bisa mungkin Dicapai dengan Adanya Akhlakul Karimah Dengan Adanya Moralitas Etika Tanpa itu Maka tunggu Kehancuran Kamakola Ahmad Sogibit Itu orang Mana Gak tau Saya dah Tanya Jadi Bangsa Negara ini Ibarat Ibarat Tubuh Komponen tubuh manusia Yang dimana Itu ada Otak Otak Atau akal Yang memang Mengatur Seluruh Aktivitas Daripada Anggota tubuh Jangan berharap Manusia akan Sempurna Kalau Kipirannya Otaknya Masih Ngeres Otaknya Masih Dipenuhi Dengan Napsu Syaitonia Kalau Kata Profesor Duker Minjem Minjem Menjem Menjabat Di Sempurnaan Itu Hanya Bisa Diraih Dengan Sifat Apa namanya Itu Uluhiyah Sifat Ketuhanan Dan Kita Harus Bisa Mengatur Sifat Egoisme Sifat Ananiah Sifat Pengakuan Karena Inilah Sebetulnya Inti Dari Badan Toreko Itu Sendiri Intinya Adalah Paklakul Karimah Isinya Toreko Itu Akhlab Kalau Isinya Syariat Jadi Isinya Toreko Ya Akhlab Isinya Patikat Mahabah Mahabah Jadi Kalau Kita Bicara Masalah Toreko Ini Tidak Melulu Bicara Tentang Ritual Yang Bersifat Apa itu Asketisme Personal Belaga Apa Asketisme Itu Sifat Menjauhkan Diri Dari Keterikatan Dengan Dunia Apa Istilahnya Zuhud Bukan Hanya Itu Lebih Daripada Itu Toreko Itu Adalah Sebuah Misi Kemanusiaan Sebagai Pelengkap Misi Islam Secara Menyeluruh Secara Holistik Baik Dalam Dimensi Iman Islam Dan Ihsan Maka Dalam Konteks Ini Kesawup Toreko Itu Masuk Dalam Aktual Daripada Depat Ihsan Jika Dipraktikkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Maka Muncullah Pola Tawasud Tawazun Tasamu Al-Adel Ini Sebetulnya Inti Daripada Depat Ihsan Tawasud Tawasud Beliau-beliau ini termasuk Amilut Toreko, kalau saya baru Alimut Toreko, belum Amil, kalau Buya udah Amilut Toreko, Torek kayak Alim, waduh, tim inti di Jatman. Maka itu akan sangat penting bagi kita untuk menyimak betul dan kajian pada malam ini, mudah-mudahan ini manfaat buat kita semuanya, khususnya para pengurus Ragnan Da'wah Islam Nusantara, umumnya buat masyarakat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini, Allah senantiasa berikan berkahan dan kesehatan, sehingga manfaat hidupnya di dunia dan akhirat. Hanya itu saja dari saya, sebuah kalimat terakhir, kurang lebih maaf, mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama. Wallahul muwafib ila kuatirik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diskusi yang berbahagia, demikian tadi kalimat terakhir yang disampaikan oleh Ketua Ladisnu, Bapak K. Haji Agus Salim, atau yang biasa kita kenal dengan Abi Agus Salim. Dan selanjutnya, Alhamdulillah, kita akan masuk ke dalam diskusi kita, tema yang cukup menarik, yaitu tasawuf, tarekat, dan politik kekuasaan. Hadir sebagai narasumber pada malam hari ini, yaitu guru kita yang mulia, Pak Profesor Dr. Jai Haji Said Agil Siroj M.A. Sebenarnya tidak pantas kalau saya perkenalkan karena syahsyatuhu baniyatun'anid ta'arif, jadi tahsilul hasil nanti. Tapi karena etika seorang moderator, saya akan sedikit memperkenalkan, bahwa Buya Sa'id, biasa kita panggil dengan penuh kasih sayang, khidmah beliau pada saat ini, yaitu sebagai Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam, atau LPUI, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah, Jakarta Selatan, kemudian pembina Yayasan Fas Kempek Cirebon, Ketua Pembina Ladisnu, Lajnah Da'wah Islam Nusantara, dan beliau juga dosen di beberapa perbuahan tinggi. Padahal pun... Mantan ketua umum. Bukan gitu, ketua umum periode. Ketua umum 2 periode lebih. PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian para sumber kita yang kedua, beliau juga di dunia akademisi adalah person yang konion anitarif juga, yaitu Bapak Dr. K.I. Haji Ali Muhammad Abdillah. Beliau saat ini adalah terlibat atau aktif di dalam jatman, Jamnia Ahli Toriquo Al-Muqtabar Al-Nahdiyah, di dalam idaroh aliyahnya, kemudian juga aktif di MUI Pusat, Wakil Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian di DSN, Dewan Syariah Nasional MUI Kemudian juga beliau Sebagai Kapro di program magister Di Unusia, Jakarta Baiklah para hadirin Diskusi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada beberapa asumsi Yang pertama Bahwa Mindset dari era pramodern itu Adalah Haimanatul Wahyi Hegemoni Wahyu Kemudian mindset dari era Modern Adalah sekularisasi Diferensiasi antara agama dan bidang-bidang Sekular seperti Politik, ekonomi, dan teknologi Serta hal-hal lain Kemudian sebagai sintesisnya Pada era postmodern ini Mindsetnya adalah De-diferensiasi Atau de-sekularisasi Untuk menegaskan Prinsip ekulibrium Antara kebenaran transcendental Dan kebenaran objektif Bumi Maka kalau kita lihat Mindset tiga era besar Peradaban manusia ini Pada era sekarang Postmodernisme Postmodernisme Sufisme Kemudian Lalu bagaimana Tasawuf, tarekat, dan relasinya dengan politik kekuasaan Bagaimana kita ketahui bahwa tasawuf, tarekat pada awalnya adalah sebuah Fuse opposition atau oposisi yang saleh Yang melawan terhadap Apa namanya Kekuasaan Yang melawan terhadap Kemewahan dan kegemerlapan Kekuasaan dinasti-dinasti Islam Baik di zaman era Umawi maupun abasi Baiklah Kita akan dengarkan bersama Elaborasi yang jauh lebih dalam lagi Yang tentunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita Dari guru kita Kepada Buya Said Agil Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah Wa ala adu wasulullah Mata bi'a udda Yang saya hormati Kaya Agus Salim Ketua Ketua Lajinah Da'wah Islam Nusantara Dan seluruh jajaran Mengurus Habib Umar Siap Allah bako'ah Umar Amin Doktor Ihaji Ali Abdullah Guru besar Guru Sass NU UNU Oh Guru Guru Besar Amin Indonesia Jakarta Rekar-rekar sekalian Ketua Sass Insyaadullah Mantan-mantan 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 PPNU Pak Rubikin Pak Adil Ajmi Tahu diri Tasawuh Beda Dengan Akhlakul Karimah Tasawuh Bukan Akhlak Akhlak Hanya Berbicara Sulukiyat Berilaku lahir Awadu Janganlah orang tua Hormat tamu Hormat tetangga Silaturahim Tahziah Akhlakul Karimah Tapi kalau tidak Dibarengi dengan Ikhlas Dengan hati yang bersih Itu dari Kacamata Tasawuh Nol besar Pak Silaturahimnya Tahziahnya Sudah menjadi Akhlakul Karimah Sudah menjadi Simbol Akhlakul Karimah Tapi dari Kacamata Tasawuh Kalau tidak Dari hati yang bersih Nol besar Keadaannya Lama Kemudian Tasawuh Bukan pula Ilmu Hikmah Ilmu Hikmah Ada sendiri Tokoh-tokohnya Kitab-kitabnya Literal Ada sendiri Ali Al-Buni Apa lagi Ya Allah Al-Jawir Khomus Al-Jawir Khomus Pokoknya Yang Ahli Hikmah Kita Bersambung Arif Sumus Al-Anwar Walhasil Bicara tentang Ini Kalau Hikmah Sekian hari Baca ini Nanti Gini Kalau Kalau Mau Bisa Terbang Mau Sakti Mau Bati Orang Itu Sama Sekali Bukan Tasawuh Bukan Karena Ilmu Hikmah Itu Tokohnya Ada sendiri Tujuannya Pun Ada sendiri Tujuannya Targetnya Saya Baca Ini Sekian Hari Baca Ini Puas Sekian Hari Nanti Bisa Terbang Bisa Ngilang Saktian Kalau Ilmu Hikmah Siapapun Bisa Mendapatkan Kelakuannya Masih Gak Bener Asli Lakuin Sesuai Dengan Aturan Bahku Cirebon Sangat Ahli Hikmah Kih Cirebon Dia punya Haji Haji Tiga Satu Titimurti Bisa Mahami Bahasa Binatara Dua Halimun Bisa Gak Kelihatan Dan Bisa Kelihatan Besar Raksasa Itu Kiku Cirebon Kenal Saktianya Saya Walaupun Dari Cirebon Gak Waris Itu Wahasih Hikmah Bukan Tasuk Jadi Tasuk Itu Apa Tasuk Adalah Tauroh Ruhaninya Revolusi Spiritual Revolusi Ruh Revolusi Dinamis Gak Akan Berhenti Orang Sufi Gak Akan Berhenti Yang Mendapatkan Makom Tau Masih Belum Puas Ingin Naik Makom Zuhud Makom Warok Warok Si Dapat Makom Warok Ingin Naik Makom Zuhud Makom Zuhud Naik Makom Ridho Syukur Terus Terus Sabar Ridho Syukur Habar Jadi Orang Sufi Itu Bukan Orang Yang Pasif Orang Dinamis Juga Orang Sufi Itu Yang Mengetahui Memahami Kondisi Saat Itu Ada Kata Imam Junet As Sufi Ibn Wakti Sufi Itu Adalah Anak Zamannya Jadi Sufi Ketinggalan Loh 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 As Sufi Ibn Wakti As Sufi La Launa Lahu As Sufi Kalmai La Launa Lahu Sufi Itu Banyakan Air Yang Gak Ada Warnanya Warnanya Tergantung Wadahnya Kalau Wadahnya Embernya Merah Air Merah Embernya Hijau Airnya Sendiri Gak Punya Warna Kalau Orang Sufi Artinya Apa Orang Sangat Flexible Bisa Menyesuaikan Diri Di setiap Saat Setiap Era Setiap Zaman Yang Sebenernya Yang Sebenernya Nah Sekali Lagi Sof Lumpakan Ilmu Kulub Ilmu Hati Ilmu Hikmah Ilmu Perjukulan Bukan Ilmu Ilmu Kulub Ilmu Hati Bukan Juga Ilmu Nafes Ilmu Nafes Ilmu Jiwa Masih Kaitannya Dengan Nafes Bukan Pula Ilmu Akhlak Akhlak Etika Bilaku Kalau Mau rinci Sedikit Manusia Itu Pertama Memiliki Al-Qumwatu Natyukoh The Power Of Intelligence Kecerdasan Adanya Di Otak Maka Otak Di Dalam Otak Ada Beberapa Titik Ratusan Titik Elektrik Listrik Kalau Berpikir Fokus Panas Kepala Karena Listriknya Menyala Semua Kalau Katanya Manusia Ini Yang Rata-Rata Paling Maksimal Berpikir Murni Sehari Semalam Empat Jam Kumpul Hanya Empat Jam Jadi Yang Namanya Otak Berjalan Hanya Empat Jam Kalau Dikumpulkan Jadi Satu Sinyur Gambar Apa Mau Bikin Gedung Jembatan Mau Bikin Airpod Kalau Difokuskan Berpikir Itu Sehari Sehari Hanya Mampu Empat Jam Itulah Akal Akal Selalu Menggunakan Mukot Dimas Suhro Premis Menor Mukot Dima Kubro Premis Najor Dengan Bukan Tol Syarif Apa Selalu Menggunakan Logika Untuk Mencapai Natijah Sodika Konflusi Yang Positif Akal Bekerjaan Itu Akal Bekerjaannya Bisa Cuma Itu Bisanya Kecerdasan Akal Mencari Kebenaran Menggunakan Logika Ya Penting Akal Juga Penting Yang Dikatakan Yang Bisa Mengetahui Kebenaran Yang Pakai Akal Tapi Perlu Diketahui Dalam Kur'an Tidak Ada Kalimah Akal Akal Seperti Kata Benda Ada Ada Operasinya Action Ya Mereka Berakal Atau Apa Kamu Tidak Berakal Akal Kamu Berakal Akal Sendiri Tidak Ada Ya Yang Kedua Kita Mesti Diberi Al-Quwatul Mutakhayilah The Power of Idea Adanya Deliver Tengah-tengah Disini Pusatnya Segala Masa Hidup Ini Cita-cita Kemauan Hawa Nafsu Hasrat Senang Kecewa Gembira Sedih Apalagi Apalagi Adanya Diber Deliver Isinya Dua Nafsu Godobiyah Dan Nafsu Syahwatiyah Dimulai Dengan Bayangan Dulu Bayangan Kalau saya Jadi Presiden Enak Banget Masya Kawal Wing Wing Amin 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 Jangan Amin Jangan Diterjemahkan Hayal Bahasa Rusia Kalau Hayalan Bahasa Rusia Bahasa Halusinasi Hayal Bahasa Arab Lebih Tinggi Diteritulah Bukan Halusinasi Bukan Ide Imajinasi Ide Ide Saya Ingin Jadi Presiden Karena Ada Bayangan Hayalan Jugaan yang keras Jugaan yang kuat Orang Jadi Presiden Enak Saya Ingin Banyak Uang Mobil Bagus Rumah Bagus Istri Santik Itu kan Itu Diner Hayalan Itu Adanya Di Nafsu Syahwatiah Nafsu Godopiah Tanya ambisi Itu Kalau Nafsu Godopiah Diminage Diatur Oleh Hati Sehingga Menimbul Didorongkan Niat yang Baik Cara yang Baik Tujuan Yang Mulia Maka Namanya Himmah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Orang Yang Punya Himmah Besar Muhammadun Qaimun Lillahi Dhu Himmami Gak Mau Kalah Mentanya Kuat Gak Pernah Minder Kalau Cita Rasulullah Jangan Hanya Sholat Tahajud Pakinya Melepuh Kelapa Di Ganjir Batu Itu Ya Ya Itu Jangan Berita Disitu Ceritakan Juga Rasulullah Punya Sikap Wallahi Lau Waduh Shamsa Fiyamini Wal Qumar Fiyasari Ala An Tug Hadil Amr Matar Tug Hatta Ahli Kadunah Imi Allah Saya Orang Quresh Mertakan Matahari Tangan Kananku Bulan Tangan Kiriku Agar Aku Berhenti Da'wah Aku Tidak Berhenti Sampai Menang Yesus Punya Saya Harus Menang Ya Adapun Dilampung Kalah Dari awalnya Saya Menang Masih Ada Nafsan Namanya Nafsu Khudhubiyah Kalau diri Sangat Banyak Saya Kalau diri Wari Sekali Akibat Nafsu Khudhubiyah Ada Takabur Ada Ananiah Ada Hasud Ada Heqan Ada Suudhan Ada Adawah Ada Kebencian Dan Semua Nafsu Khudhubiyah Maka Kalau Didorong Oleh Niat Yang Baik Yang Niat Itu Dari Kolbu Nanti Dari Kolbu Maka Nafsu Khudhubiyah Menjadi Himmah Tetap Saja Ada Ananiah Saya Harus Jadi Presiden Ada Ananiah Kan Ego Presiden Cuma Satu Saya Jadi Presiden Direktur Saya Harus Jadi Direktur Direktur Cuma Satu Ananiah Masih Ada Tapi Amin Yang Baik Karena Didorong Dengan Niat Yang Baik DPR Menang Boleh Itu Datangan Nafsu Khudhubiyah Didorong Dengan Niat Solihan Yang Baik Dari Kolbu Yang Datang Maka Menjadi Baik Himmah Tapi Tetap Ada Ananiah Nggak Bisa Lepas Kalau Ngan Ananiah Nggak Jalan Nggak Jalan Saya Harus Kaya Susah Watiyah Kalau Niatnya Baik Namanya Azimah Ala Qadri Ahlil Azmi Ta'lil Azza'imu Ta'li Ala Qadril Kiram Makarimu Makarim Aza'im Keberhasilan Prestasi Pemuliaan Diraih Dengan Azimah Azimah itu Apa Azimah itu Nafsu Syahwat Ya Tapi Didorong Oleh Niat Yang Baik Walaupun Niatnya Baik Tetap Aja Nafsunya Saya harus kaya Ada saingan disitu Saingan bisnis Saya pernah Tanya pada Cina Kenapa Orang Cina Hebat-hebat Berhasil Kayak-kayak Kalau kita Nggak Sampeyan Ngomong Islam Lagi Hitung Duit Ajar Istirahat Dulu Sholah Lagi Transaksi Lagi Tawar Menawar Lagi Matang-matangnya Transatir Uang Ada Nasar Sholat 5 menit Sampai Setengah jam Jadi Putus Jumatan Tahlilan Dulu Sayyidina Uthman Kaya Raya Kaya Satu Kodiri Jelani Kaya Kaya Sayyid Muhammad Bin Al-Maliki Kaya Santanya Ditanggung Semuanya Ditanggung Makan Minum Pakaian Obat-obatan Pulang Kasih Tiga Sayyid Muhammad Al-Maliki Kaya Ya Mas'ari Ya Cukup Kaya Sawahnya Luas Sawahnya Mandiri Dulu 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 Katanya Dari Nafsu Syahwatiah Didorong Dengan Niat Yang Sawah Namanya Azimah Ala Qadri Ahlil Azmi Ta'til Azzaimu Wa ta'ti Ala Qadril Kiram Al-Mahari Jadi Kita ini Paling hebat Ini Ternyatanya Al-Qubatul Mutakhayilah Di dunia ini Hayalan Yang mendorong Kita Yang mendorong Kita Punya Himmah Punya Azimah Kalau Saya Jadi Presiden Programnya Ini 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 Cuma Dari Nafsu Syahwat Eh Wutubiyah Dari Himmah Kalau Saya Orang Kaya Akan Saya Buat Ini 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 Cuma Datang Dari Azimah Yang Azimah Adalah Nafsu Jangan Sampai Kamu Mati Meninggalkan Anak Sisi Yang Lemah Apa Artinya Kita Didorong Al-Quran Agar Kuat Azimah Kuat Himmah Jadi Kalau Melarat Dosa Harus Menang Al-Quran Juga Mendorong Kita Walatah Inu Walatah Zanua Antum Al-A'la Na'in Kuntum Muminin Jangan Kalah Jangan Minder Ayu Kamu Harus Menang Antum Al-A'laun Kamu Sunggul Apabila Benar-benar Kamu Orang Ber Jorongan Nafsu Godobi Tapi Dengan Niat Yang Jadi Kalah Itu Dosa Itu Menang Kalah Dosa Lampung Dosa Bodo Dosa Pinter Itu Pinter Itu Dosa Semua Dosa 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 Nafsu Wotopia Nafsu Hawatya Dini Dini Dengan Baik Maka Menjadi Himmah Dan Azimah Dan Dengan Buk Karno Contohnya Dengan Himmah Yang Sangat Kuat Sangat Datang Dari Cita-cita Luhur Tantang Mundur Gak Pernah Merasa Minder Dan Gak Punya Apa-apa Bila Itu Jadi Kita Hidupnya Yang Paling Yang Menentukan Di Al-Quat Al-Quat Hai yang paling bagian paling pokok paling penting adalah alkohol-kohol itulah yang namanya malekat sampai diperintah sujud pada Adam karena ada mulia kolbu kenapa malekat disurut sujud pada Adam karena ada punya kolbu malah nggak punya kolbu malah bukan hanya malekat semua yang di bumi ini diciptakan Allah untuk manusia semua diciptakan untuk manusia tumbuh-tumbuhan buah-buahan angin panas matahari bulan semuanya untuk manusia tumbuh-tumbuhan binatang malekat pun fiqh batin insan melayani kita makan itu ngatur angin ngatur hujan ngatur elenoid elenoid kenapa manusia punya karena punya nakoh robbaliyah yang namanya kolbu nafsu megebu-gebu diatur dengan hati yang baik dengan niat yang soalnya ingin kaya bagus boleh harus-harus malah dengan nafsu yang baik ingin pinter ingin sukses dengan lulus yang masih kuliah lah ingin dia ingin menguasai ilmu dia dari nafsu syahwatiyah jangan kalah dengan tetangga jangan kalah dengan teman dia sudah lulus belum tapi yang didorong dengan niat yang ada dalam kolbu masing-masing nah kolbu ini kolbu ini terdiri dari apa pertama pasti roh yang membedakan mana baik mana buruk terdiri dari kolbu ini tahu jujur itu baik khiat itu jelek hati yang tahu itu bukan akal bukan kolbu yang tahu pemaaf itu baik pendidam itu jelek sabar itu baik apa marah-marah itu jelek kalau kita punya hal rasu kita berlebihan kolbu nasih hati jangan sabar saya mau balas dia tempelin ini jangan itu kolbu itu suara hati suara korubannya nah apa anak korubannya itu hakikatnya kulirrohumin amrirohum Hai rahasia Allah Nabi pun enggak tahu banyak yang tahu hanya Allah apa yang ditupukan oleh Allah barat-barat manusia yang kedua setelah basiro berfungsi dan Al-Quran katakan balik insya'n wa'ala nafsihi basiro yang kedua setelah basiro tahu mana baik mana buruk akan setapai pada yang kedua namanya domil konsiens moral domil ini ada tiga macam domil istimai ada eskarsme ada honor ngajar gak ada nggak ngajar bener 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 daripada daripada gaji diterima ngajar enggak ada amplom khutbah ada amplom nggak mau khutbah domil apa oh no moral 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 formal yang ketiga yang paling mulia adalah domil dini moral agama di mana saja depan santrinya depan muridnya atau jauh dari muridnya ada eskan gak ada eskan tetap kalau baik dia lakukan kalau tidak baik dia tinggalkan maka domil itu kerjaannya mengeluarkan perintah atau jauh dari basiro tahu jujur itu baik atau dua orang mengatakan jujur lah kamu if Allah do it bohong nipu Allah bohong nipu khianat itu jelek itu basiro tahu atau basiro domil mengatakan latap al don't do that kamu jangan bohong ya kalau aku melakukan sesuatu kan agak ragu kan kalau mau kalau melakukan sesuatu yang salah dengan ragu-ragu istafiqalba albirrumat ma'an ya inakulbuk walidmumah ha'kafi naksik watarud jadabisodat tanya pada dobenyu sendiri Ustaznya pada kiai tanya pada dobenmu sendiri yang misalkan ini benar apa enggak baik apa jujur saya lakukan ini kalau kamu lakukan dengan tenang mantap percaya diri masuk mesok senang diberitakan mesok senang berarti kamu lakukan benar tapi kalau kamu lakukan ragu-ragu maju mundur telek temok kanan temok kiri jangan ada orang tahu itu berarti wakitmumah ha'kafi naksik itu dosa itu pasti gampang ukurannya gampang kalau juga masih sehat nah setelah domil akan di-startup pada yang ketiga dari kolbu namanya fu'ad buatnya diperofat nurangi nurana yang akan mengeluarkan fonis kepada kita kita ini benar apa salah pasti ada ada suara yang buat kamu salah kamu salah atau kamu benar kamu benar ketika fu'ad mengatakan kamu salah seyogianya kita ikuti ya jangan teruskan yang kita lakukan salah tapi yang menggoda tadi apa namanya nafsu syahwatiyah atau nafsu khutubiyah terus 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 maka lama-lama suara fu'adnya pelan-pelan apa lama lo selamat apa kamu salah kamu salah kamu salah ketika di sakarat jelmaut Haruh Muaka akan mengakui kebenaran ya apas cousins saya salah ya sudah saya salah saya menyesal waktu jauh dari mati masyarakat kadang-kadang sama-sama saya salah itu buahnya ngomong kalau mulut saya gak melakukan itu iya demi Allah saya gak tau tau demi Allah sumpah saya ngambil sedikit banyak demi Allah saya bukan saya yang mau mulai aktor apa bukan saya saya diajak teman-teman saya yang mulai saya jadi yang namanya kuat tidak bisa buah nanti di akhirat itu yang namanya mahkamanya Allah kalau berarti salpung satu kan bayang gitu ya nanti di akhirat ada hisap orang diperiksa satu-satu malah kejuruh gitu ayo cumput namanya aduh masing-masing manusia udah tahu kita ini itu termasuk yang karma yang kiri terus masing-masing gak usah satu-satu mengadil itu dari fuadnya itu setelah fuad berfungsi maka akan lahir kekuatan namanya asror the script of power kekuatan asror kekuatan yang misteris ya maunya juga yang misteri gak mau yang gak misteri kekuatannya yang misteri apa maka maunya objeknya juga yang yang misteris yang goi-boi gak puas dengan yang lahir maunya di belakangnya itu ada apa mengapa yang presiden eh maaf jadi wakil presiden gak nanti gitu maunya apa apa hikmahnya apa hikmahnya dia mahu jadi wakil presiden gak nyantanya gak kan jadi yang dicari yang asror yang rahasia-rahasia gak puas dengan yang kasat ya ada caranya bagaimana mengolah mengasah asror ada sendiri ya ada namanya kitab ahmad al-ghazali ahmad al-ghazali adiknya imam muhammad al-ghazali itu apa namanya al-ghazali kita buruk asror ya maka di dalam hati itu ada namanya sir kekuatan yang rahasia ada sir asror sirnya sir kekuatan hasil-hasil intinya inti pusatnya pusat nah kalau sudah sir berjalan aktif akan timbul lahir dalam diri kita kalau mau kita lapifah software perangkat yang sangat lembut yang bisa memahami segala sesuatu tapi kadang-kadang orang kalau dia mencapai latifah gak banyak ngomong gak banyak ngomong karena dia tidak tahu hikmahnya Allah seperti apa ada anak yang nakal biarin ada anak yang ini males ya biarin kalau dia punya latifah itu kita yang masih lahir ini anak mau benar sekarang jadi anak yang benar kita punya anak nakal maunya sekarang anak gak nakal karena itu ya kalau kita yang masih berbengar dengan ilmu tohir sudah ilmu asror ilmu lato'ib anak yang nakal biarin kelihatannya biarin kelihatannya punya anak ini yang males dia biarin Allah yang ngatur semuanya ada contoh saya punya kakak namanya Kang Soleh bapaknya Ahmad dia ini menantunya kajapan dia punya anak namanya Hasan lagi mondok disuruh pulang dinikahkan ibu saya marah-marah kan bibinya walaupun dia terkenal orang banyak orang punya kelebihan tapi ibu kan bibi yang berani kenapa Soleh bocar lagi mondok suruh pulang kawin eh ternyata kurang dari sebulan beliau meninggal artinya dia meninggal ingin ada salah satu anak yang sudah nikah nanti ini kakaknya yang sudah menikah akan membantu kehidupan adik-adiknya banyak sekali kejalanan busuri ini banyak sekali ya busur lah paling banyak contoh busur itu juga banyak sekali keanehan dari beliau padahal kalau secara syariat kita lihat busur ya 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 isi koma lah tapi yang heran memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang diakui oleh para kiaiknya para kiaiknya harus mengakui busur punya kelebihan itulah keseluruhan secara ringkas kalau mau lebih tinggi lagi lebih mau hakikat lagi kalau saya menggunakan kata-kata dulu ini sebenarnya di sana gak ada dulu gak ada zaman hanya saya menggunakan kata dulu cerita dulu Allah sendirian ini dunia gak ada dulu bagi Allah gak ada dulu ini saya ngomong dulu Allah adzatul mutlakoh al-mujarrodah an-nissiwil-ibawafat the absolute one existence the total relationship habdratul ahadiyyah Allah itu dari satu yang gak ada hubungan dengan siapa-siapa kalau ada hubungan ada dua nanti sendiri betul sendiri nah kemudian tapi gak ada kemudian ini sayang cerita kemudian kemudian Allah ingin mengenal dirinya jadi Allah kan sendiri ya tapi soalnya jadi siapa sebenarnya ya begitu ingin kenal dirinya langsung ada dua ada yang kenal dan ada yang di kenal ada yang tahu dan ada yang di ketahui yang kedua itu maka muncullah asma'ul husna yang 29 assalamualaikum 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 nah selesai aku itu eh eh saya nih rahman rahim kholik alim kodir Allah tahu baginya ada rahman rahim ini cerita cuma menggampang misalnya gak ada seperti ini cuma gampang nah asruh husna itu namanya alhadratul wahidiyah apa wahid apa wahid ahad kalau ahad satu tuh satu kenalan misalnya misalnya kalau wahid misbian harus ada relasi contoh contoh oh aku cibanya kholik oh saya ternyata saya kholik begitu dia tahu bahwa dia kholik kholik secara otomatik harus ada makhluk tidak sekaliganya namanya kholik kalau oh saya ini alim dah harus ada objek yang diketahuinya maklum oh saya ini rozik dah harus ada yang di farisu maka relasi hubungan alam semesta ini dengan asmanya dan kita berdoa dulu ya itu hubungannya dengan sifat dengan asma dan dengan jat dan Allah membuh dan Allah membuh tidak tahu dimana yang relasi kita ini adalah asma ini kaya ini miskin ini naik pakat ini turun ini sakit ini sehat semua adalah ini hidup ini mati yang hubungan apa namanya al-muhil ini hidup yang mati ini mulia ini yang don ini kaya ini yang kobit larat yang miskin semua hubungannya dengan asma ya jadi asma Allah itu relasi dari segala wujud ini kumpul jadi satu namanya al-a'ya mustabita entitas laten kata kata balik bahasanya balik alam roh alam arwah alam arwah al-muhil alam roh itu adalah makhluk yang sudah apa manifestasi manifestasi dari asma Allah tapi belum wujud belum konkret dari asma zat disitulah Allah bertanya alastubirobbikum kolubah yang jauh itu apa tapi hakikat ketika jam kolubalah sudah ada belum jadi yang jauh itu Allah sendiri itu yang tanya Allah al-subrabbikum yang jauh juga Allah sendiri tapi mengatasnamakan makhluk makanya dalam kita ini ada unsur ilahiyah jadi kita ini apa yang rahasia disitu rahasianya ketika ditanya al-subrabbikum kolubalah yang dijawabkan itu belum aja Allah sendiri hanya Allah mewakil atas nama kita yang dijawabkan atas nama kita dari situ terjadi tajalli huybi tajalli huybi apa semua al-subrabbita itu masuk dalam satu titik namanya Nur Muhammad apa Muhammad itu Muhammad adalah al-subrabbita itu yang Allah menciptakan segala sesuatu dengan hak itu lakut khulak lakut khulak lakut khulak nassamawati bilhak itu hak itu jadi hak itu Nur Muhammad kalau orang Kristen itu logos kalau sesuatu diibitin dengan firman dengan firman kalau kita dengan Nur Muhammad jadi Allah menciptakan Allah yaitu itu dengan al-hak tapi kalau ahli tafsir yang biasa dengan benar Allah menciptakan langit dari bumi dengan kebenaran itu sepatut 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 kalau sufi menasihkannya hak itu sesuatu sesuatu yang Allah menciptakan alamnya dengan sesuatu tersebut maka Nur Muhammad itu makhluk ya bukan kholik ya bukan Nur Muhammad itu apa Nur Muhammad Tuhan bukan apa dia makhluk bukan antara antara itu antara khidmat makhluk namanya Nur Muhammad atau hakikat Muhammad dari Nur Muhammad itulah ini namanya Anuqtotul Markaziyah Anuqtotul Markaziyah the central point the point central dari Nur Muhammad itulah terjadi tajalliat manifestasi ta'ayunat identifikasi tanazulat dekadensi jadilah alam semestanya Allah jadi yang namanya alam semesta ini manifestasi dari Nur Muhammad Nur Muhammad manifestasi dari A'ya Bistabitah A'ya Bistabitah dari Asmautullah Asmautullah dari Zatul jadi yang namanya wujud yang namanya ada satu yang namanya ada satu Allah yang namanya ada itu satu ada yang banyak ini yang di adakan yang ada yang diadakan banyak yang diadakan ini merupakan manifestasi dari manifestasi tidak jangan langsung itu manifestasi dari Asmautullah Asmautullah manifestasi dari dadnya Allah dari yang namanya ada hanya satu yang ada dari Allah sampai virus ada pun manifestasinya yang banyak manifestasi dari yang ada yang satu sekarang masalah politik tahun 61 Hijriah terjadi tragedi Karbala Sayyidina Hussein dengan keluarga keluarganya 84 dibunuh dengan cara keji atas perintah Khalifayazid bin Muawiyah perintah gubernur Iraq Ziyad bin Abi dia perintah pada Omar bin bin Sa'ad bin Abi yang mimpin peleton 400 pasukan dipimpin oleh Omar bin Sa'ad bin Abi untuk membunuh untuk membunuh Hussein dan keluarganya Sayyidina Hussein bisa berangkat meninggalkan Madinah Mekah menuju ke sana atas undangan dari orang-orang Ufah orang-Ira sini-sini angkat kamu jadi Khalifah kita lawan mas dinasehatin oleh Farhuzda jangan jangan percaya sama orang-Ira membohong dijalankan orang-Ira ini suratnya banyak ini suratnya ratusan ribu puluh ribu surat dari yang undang Hussein datang ke Iraq setelah dikepung dari Hussein dia gini kirimkan saya ke perbatasan antara Islam dan Romawi yang menjadi tentara jaga perbatasan enggak sudah saya akan kembali lagi enggak walhasil berapa hari dikepung 10 hari 10 hari dikepung semuanya dibunuh kejuali yang tidak keluar dari Kemah Sayyidah Zainal dan Hadith Abidin sampai bayi yang anak kecil yang digendong oleh Hussein ketika keluar mau cari minum itu mau dibunuh orang Iraq tidak bantu enggak ada yang keluar membantu yang tadi manggil itu enggak bantu sama sekali setelah terjadi itu orang Iraq orang Kufat terutama orang Kufat menyesal menyesal enggak bantu katanya gitu ini kita dosa besar kenapa ada cucu Rasulullah digitu kan saya enggak bantu maka mereka rame-rame menangis kawan bakain dulu bakain nangis masalah nangis masalah hukum rombain nangis sambil mengukur dirinya sendiri saya salah saya salah kenapa usil lagi gitu kan kita enggak bantu saya salah beracara 10 asyurah itu sampai sekarang emang terlaluan Ismail yang di India sampai pakai apa pisau Pakistan kalau di Iran sendiri enggak tebus ya di bakain lahir tawadin gerakan bertobat gerakan ya gerakan banyak satu orang bertobat ini gerakan bertobat baru isi wotah isi wotah lah tobat masalah yang ada proposal juga sih yang ada proposal enggak jalan nah ini tobat masalah nangis masalah ada gerakan apa lembar rusak enggak ngurus politik ibadah terus lama-lama lahir namanya Zuh dimana Sufi belum ada kali katakan Sufi belum abad pertama itu pertama kali ada kata Sufi orang pertama kali berpredikat Sufi adalah Jabir bin Hayyan al-Az tahun 161 muria yang menunjukkan versi dia ahli matematik yang menciptakan ilmu al-Jabbar dia pertama kali dijulukin dipanggil Sufi nomor 2 Abu Hashim al-Kufi nomor 3 Abdul Karim abda yang pertama kali orang pertama kali mendefinisikan tasawuf imam ma'ruf al-Karfi tahun 200 baru ada definisi tasawuf apa menggapai kebenaran hakikat berpaling dari kepalsuan nah jadi asal mulanya lahirnya gerakan tadi gerakan tasawuf lah memang dari dampak dari kezaliman sebagai aksi protes dengan kezalimannya Yazid bin Muawiyah atau Yazid Bani Umayyah lah terjadi gerakan-gerakan yang menunjukkan kita punya jalan benar kita punya pilihan yang benar kamu ahlu dolar kamu ahlu fasal anda kerusakan kehancuran kamilah ahlu hak sehingga orang sufi kadang monopoli kebenaran saya yang ngomong sih enggak merasa elit tapi dalam sepanjang sejarah memang luar biasa tasawuf telah memberikan warna peradaban islam sangat unggul sangat cemerlang dimana tokoh-tokoh tasawuf kalau kita lihat sejarah orang luar biasa orang hebat semuanya al-junaid mutman al-maki husan al-nuri terjadi ketegangan antara sufi dan fukoha fukoha mementingkan dohir syariat sufi mementingkan latih lahirlah seorang imam abu habid muhammad al-guzzari yang mengharmoniskan antara syariat dan hak tulisan kitab biaya bahwa pertamanya syariat dulu bahwa air bahwa ilmu bahwa air bersolat terus terakhirnya nanti rubuhul munjiyah dan rubuhul muhlikah apa-apa yang menyelamatkan manusia dan apa-apa yang munjirubuskan manusia jadi syariat yang ditinggal walhasil itulah sekumit tentang tasawuh pada dasarnya kesimpulannya tasawuh itu bisa dikatakan sikap politik yang politik yang apa tadi pembangkangan protes perlawanan ambil jabatan ambil kamu ambil dunia kamu ambil sana kami akan mengambil rohanan silahkan berumaya kamu mewah kamu berpuasa kamu ambil kami akan menguasai rohani alhamdulillah sekarang kalau kiai-kiai berarti kan penguasa rohani kalau lurah atau bupati penguasa lahir masyarakat sangat cinta berat pada kiai tanpa disuruh tanpa di perintah penguasa rohani jadi pada bupati pura-pura cintanya itu taatnya karena damprop itu saja ada manfaatnya wadum tumpir barakat diwan najah wadum 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 syarhan wafiyan sangat darab selamat abdillah kami persilakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa syukur ala nimadillah ala khawla wa ala khawatir ala khawatir yang saya hormati dan mulakan rumo yai sa'id dan juga ketua lagis bagi agus salim dan juga para masayih yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu apa yang disampaikan oleh yai sa'id sebenarnya sudah publik ini sama saja kita kuliah masawuf dan ta'id saya akan membahas terkait dengan masawuf dan tarikat yang berkembang di wilayah pusat apa yang disampaikan yai sa'id terkait dengan perkembangan ajaran hakikat itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu sejak abad 16 17 18 19 itu tasawuf yang berkembang itu justru tasawuf yang coraknya ada mulai dari Seh Hamlah Fatsuri kemudian Seh Samasuddin As-Sumatrani ini adalah ulama-ulama muhad ada satu ajaran yang menjadi rujukan hampir seluruh ulama Nusantara yaitu yang menjadi dasar ilmu hakikat di Nusantara yang berkembang sampai sekarang yaitu kitab Atufah Al-Mursalah karya Seh Fadul Al-Burad Buri dari India kitab ini pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Seh Samasuddin As-Sumatrani nah menariknya Seh Samasuddin As-Sumatrani ini sebagai seorang Mursyid seorang Sufi dan juga sebagai seorang Mufti jadi zaman dulu posisi para Sufi itu banyak memegang peranan sebagai Mufti termasuk Sehab Yahvan Suri juga sebagai Mufti Sehab Abdul Ra'uf As-Singkili juga sebagai Mufti jadi posisinya dalam dunia politik yang tidak mengambil posisi sebagai raja tapi sebagai Mufti termasuk yang Kesultanan Demak juga Wali Songo juga posisinya sebagai Mufti nah dari Seh Samasuddin As-Sumatrani beliau pertama kali membawa kitab Atufa Al-Mursyalah dan kitab ini membahas soal ajaran Martabat 7 nanti yang disampaikan Yayi tadi disini akan dibahas secara teoritis ya udah dipahami gampang dan simpan Seh Samasuddin Sumatera ini sebagai seorang Mursyid Mufti dan juga beliau ulama yang mimpin perang melawan Portugis di Malacca jadi ini menunjukkan bahwa ulama Sufi pada zaman itu sebagai Mufti ya Mursyid ya mimpin perang juga akhirnya beliau sahid di Malacca dan saya Alhamdulillah sudah siarah di makamnya Seh Samasuddin Sumatera di belakang Masjid Malacca setelah beliau meninggal kemudian ajaran Martabat 7 dilanjutkan oleh Seh Abdul of Asyghili tapi setelah beliau meninggal ada sedikit pro-kontra yaitu ketika Seh Nuruddin Araniri diangkat menjadi Mufti ajaran Martabat 7 yang diajarkan oleh Sesabdin Asmatrani kemudian pada tahap berikutnya terjadi pemahaman-pemahaman yang sudah mulai keluar dari ajaran alusun awal jamaah seperti pemahaman tentang Allah wal alam wal alam hua ajaran patestik jadi Allah itu alam alam ini adalah Allah ajaran ini sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran yang asli yang disampaikan oleh Seh Sabdin Asumatrani tetap dalam ajaran Seh Sabdin Asumatrani menjaga tansihnya Allah sedangkan tasbih ini sebagai makhluk yang dipandang sebagai tansih jadi tidak serta-merta bahwa alam itu Allah alam itu sebagai tansih sebagaimana Yaisa terjadilah dialog sampai luar fakwa Seh Nudi Araniri sampai mengeluarkan fakwa sesat terhadap ajaran-ajaran martabat tujuh dan juga ajaran wahdatul wujud bahkan sampai terjadi pembakaran manuskrip atau kitab-kitab hakikat di depan masjid itu kemudian ada perlawanan dari ulama muda namanya Seh Seh Murijal diajaklah dialog Seh Nuruddin Araniri panen sultanah disitulah Seh Murijal berhasil mematahkan argumentasi Seh Nuruddin sehingga akhirnya perhatian sultanah ini tidak kepada Seh Nuruddin tapi kepada Seh Seh Murijal ini Seh Nuruddin akhirnya pulang ke India dan yang menjadi mufti selanjutnya adalah Seh Seh Murijal beliau tidak lama kemudian diteruskan oleh Seh Abdur Rauf Asinggili Seh Abdur Rauf Asinggili ini juga kemudian mengembangkan kitab Tufah Mursalah dan Tarikat Sataryah jadi ini sudah bergandeng tangan dengan Sataryah kalau zaman Seh Samsuddin hanya Martabat Tujuh dan Tarikatnya Kodiriah tapi zaman Seh Abdur Asinggili ini Tarikatnya Sataryah kemudian ajaran tasawufnya adalah Martabat Tujuh dari Seh Abdur Of ini kemudian berkembang ke seluruh wilayah Nusantara ada muridnya namanya Seh Dawud Baba itu di Aceh kemudian ada namanya murid beliau Seh Burhan di Ulangan kemudian di Jawa itu ada Seh Muhyib Amijahan yang kemudian menyebarkan ajaran Martabat Tujuh ke Kraton Solo Jogja Cerbon dan hampir Jawa itu yang punya ajaran Martabat Tujuh dan Satanyah itu dapat di identifikasi kebanyakan melalui jaringan Seh Muhyib Amijahan termasuk Ronggo Warsito ini juga pengamal Martabat Tujuh dan Sataryah kemudian yang akhirnya menjadi inspirator melakukan pelawanan terhadap Belanda dari sinilah nanti kelompok Sufi ini akan di apa serangan balik dari kelompok kolonialisme sehingga akhirnya di abad 20 nanti pergerakan Tarikat dan Tassov itu mulai melemah saya kembali ke murid-murid Seaturhoff acara Martabat Tujuh juga berkembang sampai ke Terengganu Malaysia melalui muridnya Syekh Abdul Malik kemudian juga sampai ke Patani Thailand melalui muridnya yang namanya Syekh Dawud Patani kemudian sampai juga Mindanao Filipina sampai ke daerah buton ini Martabat Tujuh menjadi undang-undang kesultanan kemudian di Sulawesi ada Syekh Yusuf Al-Makasari juga mengajarkan Martabat Tujuh di Kalimantan ada Syekh Nafis Al-Banjari juga mengajarkan Martabat Tujuh jadi Martabat Tujuh ini di abad 17 18 19 ini menjadi buku wajib bagi para ulama-ulama tasawuf dan tarikat di seluruh wilayah Nusantara sekalipun tarikatnya berbeda seperti Abdus Abdus Al-Balibani rikatnya Samaniah atau Kolwatiah tapi di dalam kitab Syekh Salikin Yusuf Dua itu Belum juga menjelaskan soal Martabat Tujuh Syekh Rafis Al-Banjari tol rekodnya Naksab Bandiyah tapi dalam kitab Abdullah juga menjelaskan Martabat Tujuh jadi Martabat Tujuh ini memang sangat menarik dan itu apa kira-kira isinya maka menyambung apa yang disampaikan oleh Yusuf tadi bahwa Martabat Tujuh ini adalah teori emanasi kalau bahasa filsafatnya atau ini adalah proses tajeli Fuyutat ilahiyah teori Martabat Tujuh ini didasarkan pada pembagian dua alam yang pertama alam kodim yang kedua alam kudus alam kodim ini ada tiga bagian yaitu yang pertama ahadiyah tadi yang Yai sudah sebutkan kenapa pakai ahadiyah ya yang ada hanya ada kemudian yang kedua wadah wadah ini proses tahap berikutnya setelah dari ahadiyah menjadi wadah wadah ini sudah ada zat kemudian plus sifat nah dalam teori martabat tujuh Nur Muhammad ini adanya di martabat wahdah martabat wahdah ini juga disebut dengan istilah lain kalau ahadiyah itulah ta'ayun wahdah disebut ta'ayun awal kemudian yang ketiga wahidiyah itu ta'ayun sani jadi istilahnya mirip-mirip di alam yang kedua ini disebut dengan alam idir jadi Allah punya rencana ingin mendesain membuat alam semesta tapi di alam wahdah ini masih berupa idir ya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis kudsi untuk kanjad pahfiyan namun dalam perencanaan ini sifatnya masih ikhid baru secara taksil itu ketika masuk ke alam yang ketiga yaitu wahdiyah nah di wahdiyah ini perencanaan alam semesta itu sudah finis nah menariknya dalam manusia yang saya temukan di simpen di belanda itu menjelaskan bahwa alam yang ketiga inilah yang disebut law ilmah jadi semua rencana Allah secara detail yang belum terwujud ya tadi saya sudah menjelaskan belum terwujud desain finalnya itu sudah ada di alam yang ketiga wahdiyah kalau di ayat Al-Quran itu ada apa yang akan terjadi padahal ini masih di alam kodim tapi perencanaan sudah finish termasuk diskusi kita malam ini kalau bisa ngintip di alam kodim kalau bisa ngintip itu sudah ada kalau sudah paham teori martabat 7 yang martabat yang ketiga wahid sebenarnya kita gak pusing-pusing siapa capres yang akan jadi wapres yang akan jadi itu sudah ada tinggal ngintip aja kalau ngintipnya yang pakai basiorah tadi ya itu banyak benarnya tapi kalau ngintipnya pakai dukun ya biasanya banyak salahnya jadi kalau tanya itu ya kepada yang mastur dengan yang agak dukun nanti gak jelas gambarannya kemudian setelah itu ini masuk ke alam yang kudus mulai dari alam arwah kemudian masuk alam misal terus berikutnya alam atsan terus berikutnya alam insan atau yang disebut dengan insan am nah di alam arwah ya ini adalah alam seluruh dan Nabi Muhammad s.a.w. menyatakan anak abu arwah aku induk segala rungu wa adam abu basah dan adam sebagai bapak ya manusia secara basahri secara fisik nah ruh kita itu seperti mana tadi disebutkan itu sudah di hitop oleh Allah ya alastu birobiku ya semua jawab bala olu bala sahid jadi hakikatnya kita ruh kita itu sudah makrifah sudah mengenal Allah itu dulu cuma karena kita di dunia ini persoalan macem-macem apalagi mobil pres begini akhirnya jadi gelap bulita butek gak karuan lagi gitu maka harus ada untuk cleanernya taskiahnya yaitu zikir torekoh harus zikir torekohnya ya pusing boleh tapi kalau istikomah zikirnya nanti bersih lagi kemudian selanjutnya ya di alam misal alam misal ini alam metafisi ya kalau kita gambarkan dalam proses kejadian kita itu yaitu ketika posisi kita masih berubah suralah mimpin kemudian berproses menjadi lutfah lutfah berproses menjadi alakoh alakoh menjadi mudgoh kemudian setelah itu suma ansa'na'hu khalkan'ahor khatabar 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 ini ibarat janin ini sudah umbek lahir batin dari sisi fisik lahir maupun batin kemudian baru wanufikafihiruh ruh ditiupkan nah ketika ruh ditiupkan pada janin ini ya menurut hadis ternyata sudah membawa catatan amal catatan amal ini dari mana basic datanya ada di lawhil mahpun nah kalau dilihat apakah saya ini jadi cal apa lagi selatih capres cawabres itu tinggal cek aja kalau kok database nya itu bisa melihat jadi jadi ya insya Allah jadi ini yang disampaikan oleh capres mencocokkan antara berita langit dengan berita bumi kemudian selanjutnya setelah janin 9 bulan lahirlah seorang bayi pulum mauludin yuladu alal petro jadi kelahiran kita di dunia ini dalam keadaan suci lahir batin secara rohani kita masih anget masih ma'rifah kepada Allah kemudian secara dosa kita belum ada dosa sedikit pun kemudian setelah berproses dari kanak-kanak kemudian dewasa kemudian kita beraktifitas berkumpul dengan berbagai komunitas disitulah kita perlu melakukan terkontuksi lagi kenapa dulu sudah pernah jernih sekarang menjadi gelap berita disinilah perannya ilmu tasawuf dan ketarikan untuk menjernihkan yaitu dengan teori taskiatu nufus taskiatu buruk supaya seorang saling proses kehidupannya selalu ma'fi kondisi wawah jadi teori martabat tujuh ini menurut saya sangat populer di nusantara bahkan habis seluruh ulama nusantara itu mengenal teori martabat tujuh kemudian untuk menjadi insan kamil insan kamil itu sosok manusia paribuna secara lahiriah dia adalah insan basari manusia biasa anak basa rumis lukum tapi secara rohani kalau rasul wah itu jelas dia ya sosok insan hamil bagi teladan bagi para sufi ketika seorang saling istiqomah dengan riyadh mujahdahnya dengan zikirnya dan proses taskiatu nufus taskiatu kuruf ini terus dilakukan secara istiqomah potensi untuk bisa merasakan ma'rifatullah atau musul ilawah ini sangat mungkin bisa dilakukan dan bisa dirasakan maka pada saat salingin sudah sampai pada tahapan musul ilawah maka sudah menjadi sosok insan kamil ketika sudah menjadi sosok insan kamil ini tergantung makomnya kedudukannya kalau yang kedudukannya itu sebagai gaus atau aqdom itu akses melihat lohil ma'rifat itu gampang tapi kalau yang makomnya masih di bawah-bawah itu ya ya agak susah disinilah kita paham ya ternyata teori martabat tujuh itu ya tidak sebatas melangit tapi sangat menduniawi namun sayang sekali ajaran martabat tujuh di akhir abad 19 itu mengalami sebuah tragedi yaitu ketika mufti betawi diangkat oleh senurgonya yaitu habib usman pada tahun 1871 melalui bukitabnya manhajur istiqomah disitu habib usman mengeluarkan fatwa sesat martabat tujuh dan ini dijadikan landasan oleh belanda pelarangan seluruh wilayah nusantara maka di abad masuk 20 akhir 19 masuk 20 itu hampir ulama-ulama yang ada di nusantara tidak ada yang berani mengajarkan tasob dan tara karena kalau ketahuan pasti ditangkap belanda kalau tidak diasingkan jadi bunuh akhirnya pala ulama nusantara abad 19 masuk 20 ini diharap kalau mengamalkan zikir toripot ya sembunyi termasuk abid cerita bahwa bumi mbak malik itu zaman itu kalau mengamalkan atau membiak muridnya itu harus ke gunung karena belanda sangat reflexif termasuk kalau kita bisa melihat menganalisa kurikulum pondok pesantren di Indonesia itu paling maksimal kitabnya kakeh tasawuknya atau ikan tidak ada yang bahas soal martabat tujuh atau tufam mursalah karena dampak dari fatwa bukti mutawi tadi sampai kalau kita melihat lagi termasuk tokoh-tokoh NO bahasim asari bahas huwoh kan tidak menampakkan diri sebagai seorang ahli toripot atau ahli tasawuk padahal beliau adalah pengamal ketarikat dan pengamal tasawuk karena apa dalam rangka saat itu Belanda itu sangat regresif sekali terhadap ketarikat dan ahli tasawuk baru setelah merdeka 1957 ya berdirilah jamiah ahli toripot al-muqtabarok sebagai sebuah wadah organis toripot yang kemudian terus berkembang sampai saat ini Alhamdulillah Jatman terus mewarnai dalam kehidupan toretoh baik tingkat nusantara nasional maupun dunia saat ini Jatman ya sudah dipercaya oleh komunitas sufi dunia termasuk acara di Pekalongan Kemalin ada sekitar 30 ulama ada 30 negara dari 55 ulama yang hadir dan mereka sangat kagum dengan Indonesia bahwa di Indonesia ini berbagai toripot bisa menyatu dalam satu wadah organisasi dan akun sementara di Arab itu sesama al-torekot itu berantem gak selesai-selesai inilah yang tadi disampaikan oleh Ketua Ladis bahwa orang yang bertarikat itu pasti tawasuk pasti tawasuk pasti tawasuk karena sakrohnya adalah nilai-nilai terima kasih mudah-mudahan apa yang saya menekan membawa manfaat amin terima kasih dokter terima kasih terima kasih